Intro Kembali masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Seorang pria ditarakan tewas tersengat aliran listrik di sebuah bangunan berlantai 2. Evakuasinya berlangsung dramatis. Intro Di Samarinda, tronton pengangkut ekskavator menabrak kabel hingga merubuhkan papan nama, tiang telepon dan merusak sebuah warung. Intro Hanyut di laut, 3 warga Filipina diamankan imigrasi Tanjung Redep Kabupaten Berau. Intro Petugas imigrasi kelas 3 Tanjung Redep Berau hingga Senin siang masih mengamankan 3 warga Filipina. Sebelumnya warga asing ini ditemukan oleh nelayan terombang ambing di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Bali Kukup Batu Putih. Oh tangkai, tangkai itu lebih besar katanya? Kepala kantor imigrasi Beni menyatakan, sesaat setelah ditolong oleh nelayan, ketiga warga Filipina itu diserahkan ke polisi di biatan dan terakhir diserahkan ke imigrasi. Kepada petugas, ketiganya mengaku hanyut ke Indonesia karena mesin kapalnya mati. Sebelumnya mereka sempat terombang ambing di laut selama tujuh hari. Di laut? Setelah ditolong oleh nelayan, bahwa adanya tiga orang, ini tiga warga negara asing yang terdampak. Setelah kami pulau Rizka Setanai Periksa, bahwa promosi kejadiannya adalah mereka dari Tawi-Tawi ke Sitangkai. Sitangkai itu memiliki bahan kebutuhan, bahan pokok. Kemudian setulangnya dari pulau Sitangkai ke Tawi-Tawi, spinnya rusak. Jadi mereka terombang ambing dilakukan selama tujuh hari. Salah satu warga Filipina menyatakan, mereka memulai pelayaran dari bongau menuju Sitangkai Tawi-Tawi. Tujuannya untuk membeli dagangan. Di tengah perjalanan mesin kapalnya mati karena kehabisan bahan bakar. Setelah itu, kehabisan kami petrol, sampai kami kena hanyut. Sampai ke Indonesia, Pak ya? Ke Indonesia, terkata mulai orang mancing di lauk, balai kuku. Sampai kami diambil statement oleh polisi, sampai ke emigrisin. Ketiga warga asing itu akan diserahkan ke Konsulat Filipina di Indonesia. Konsulat diminta agar segera membuatkan paspor darurat untuk pemulangan ke negara asal. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. PMI Balikpapan memastikan stok darah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa waktu. Sementara untuk jenis trombosit, stoknya berkurang. Diduga kondisi ini dampak dari wabah DBD yang sempat meluas di Balikpapan. Manajer kualitas daerah PMI Balikpapan, Aulia Widyastuti, menyatakan, pasokan yang kini paling banyak dibutuhkan adalah jenis resus negatif. Itu karena jenis darah tersebut hanya dimiliki oleh warga asing. Sedangkan stok darah resus positif jumlahnya banyak. Dan stok darah di PMI Kota Balikpapan, Alhamdulillah untuk sementara ini aman ya. Mungkin kemarin-kemarin untuk komponen seperti trombosit itu mungkin agak sedikit berkurang karena mungkin ada DBD waktu itu. Jadi mungkin permintaan untuk stok darahnya agak lebih meningkat. Ada kategori tersendiri gak sih Bu untuk golongan darah yang agak susah dicari? Untuk kategori golongan darah yang agak susah itu yang rangka mbak. Seperti misalkan yang resus negatif. Untuk diketahui golongan darah resus negatif biasanya dimiliki para ekspatriat atau warga asing yang menetap atau tinggal di luar negaranya. Ia berharap warga asing yang menetap atau bekerja di Balikpapan bersedia untuk donor darah agar darah jenis itu bisa dengan mudah didapat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petani di Kabupaten Berau sebagian besar sudah sibuk merawat tanaman sejak memasuki musim tanam akhir tahun 2023 lalu. Langkah tersebut sesuai iklim saat ini. Petani berharap masuknya musim penghujan maka tanaman mereka akan menjadi lebih subur. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Suwardi memastikan belum menerima laporan terkait kendala yang dihadapi petani. Para penyuluh yang ditempatkan di masing-masing kecamatan juga sudah bergerak membantu petani untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen akibat serangan hama dan penyakit. Jika di Kabupaten Berau sendiri kan musim tanam ini sebagian besar sudah. Jadi pertengahan Desember kemarin sudah banyak yang sudah nanam. Jadi kondisi sekarang sudah banyak yang nanam. Jadi kita tinggal merawat saja. Mungkin ada kendala-kendala ketakang ya mungkin itu yang perlu kita antisipasi. Apakah ada penyuluhan-penyuluhan terkait dengan hal penanaman ini Pak supaya mengantisipasi gagal panen di masa panen nanti Pak? Kepada petani-petani kita. Kalau penyuluhan kita jalan terus ya. Apalagi kita kan punya penyuluh pertanian dalam tangan ya. Untuk memastikan tanaman petani aman dari berbagai gangguan, Dinas Pertanian meminta penyuluh kecamatan secara rutin melaporkan kondisi terbaru. Itu dimaksudkan agar penanganan segera dilakukan saat petani menghadapi kendala. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Hijau, sejuk, dan menyegarkan. Seperti itulah suasana di Taman Kartanegara yang letaknya persis di dekat jembatan penyeberangan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara. Pengunjung yang datang ke tempat ini tidak hanya penduduk setempat. Sebagian dari mereka berasal dari luar daerah seperti Samarinda dan daerah lainnya. Mereka menyukai tempat ini karena suasananya tenang dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ramainya pengunjung dimanfaatkan kelompok pemuda untuk mendapatkan penghasilan. Mereka menyewakan kursi dan meja lipat dengan harga bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah. Jumlah kursi sendiri berapa bang? Jumlah kursi sekitar Rp40.000, meja sekitar Rp15.000. Dan itu hando semua ya? Iya. Dipakai semua? Dipakai semua. Camping kita bisa dibawa. Oh, siap. Harga sama Rp15.000, meja Rp10.000 itu bisa untuk waktu 24 jam. Seorang juru parkir menyatakan, taman tersebut ramai saat akhir pekan. Di hari itu, pengunjungnya mencapai ratusan orang. Sedangkan hari-hari biasa hanya puluhan orang. Alhamdulillah, selama COVID-19 di Buka, 2022-23 sampai sekarang, Alhamdulillah untuk keitarung seberang Taman Cukai Gata Negara. Semoga putera-putera daerah untuk main heavy-heavy di Taman Cukai Gata Negara. Sekarang lebih-lebih agak hari-hari-hari-hari, 3 hari Sabtu. Oh, Sabtu Minggu weekend ya? Hari-hari siasanya. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati suasana segar di tepi sungai Mahakam sembari menikmati indahnya matahari terbenam atau sunset, tidak ada salahnya singgah dan merasakan sensasinya. Amir Hamzah dan Alex melaporkan dari Kutai Kartan Gara. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Volia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!